...berkolonasi, jangan kelihatan ini. Manengkel Solidaritas Gandeng PT Tirta Investama Aqua Air Madidi gulirkan kampanye hidup sehat dengan gizi seimbang lewat Lomba Isi Piringku. Program Isi Piringku, yang merupakan pengganti dari slogan lama 4 Sehat 5 Sempurna, telah diadopsi dalam sebuah lomba yang diadakan di Pendopo Kantor Bupati Minahasa Utara Air Madidi. Asisten 1 Pemkap Minahasa Utara Umbase Mayuntu memberikan apresiasi terhadap kerjasama antara PKK, PT Tirta Investama Aqua dan Manengkel Solidaritas dalam mendukung acara ini. Pertama-tama, kegiatan Lomba Isi Piringku ini sangat positif. Menurut Pak Bupati tadi dalam sambutan ini kegiatan yang sangat baik karena kolaborasi antara LSM dengan PT Tirta Investama dalam rangka membangun pendidikan masyarakat, terutama pembuatan makanan bergisi, yang nantinya itu dapat diterapkan di masyarakat, terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan ibu-ibu hamil atau anak-anak stunting, dengan kegiatan ini kan diajak untuk membuat makanan bergisi. Karena di sini dinilai oleh tadi, dari dinas kesehatan itu, ahli gisi yang menilai. Dan kalau ini dapat tercipta, maka itu di lapangan nanti mereka kalau menggunakan atau makan makanan bergisi kan terhindar dari sakit penyakit atau risiko anak stunting di lapangan. Jadi kegiatan ini diharapkan oleh pemerintah akan berhancuk, berjalan terus-menerus, bukan hanya lomba isi piringku, tetapi mungkin ada nama lain, tetapi dapat dilaksanakan secara terus-menerus di Kabupaten Minasa Utara. Pak As, apakah Minasa Utara sendiri memiliki data tentang stunting itu sendiri ke anak-anak? Apakah sudah terjadi dan ada berapa persen yang sudah dicegah? Ini untuk anak stunting punya data di Dinas Kesehatan dan juga PTKB, bahwa sekarang ini dari 20% itu, untuk Minasa tinggal 10% dan itu sudah melebihi target nasional dan upaya pemerintah untuk tetap berupaya untuk meminimalisir anik stunting ini. Immanuel Adung selaku perwakilan PT Tirta Investama Aqua mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Minasa Utara. Kita menyangkut dengan bagaimana kita membuat anak-anak tumbuh kembang sehat itu melalui program stunting yang dilakukan oleh mitra kita, mitra menengkel solidaritas. Program yang mereka jalankan ini adalah bekerjasama juga dengan pemerintah Kabupaten Minasa Utara, karena lokus yang kita masuk ini adalah sesuai dengan SK Bupati. Jadi kita menunjang desa Kema yang lokusnya penanganan stunting yang ada. Jadi untuk program-program kita yang ada di Minasa Utara ini termasuk salah satu adalah program stunting. Yang menjadi lokus kita adalah desa Tontalete, Kema. Di luar itu juga ada program-program kita yang dijalankan di Minasa Utara. Berupa program konservasi ke hati, taman ke hati yang ada di Kaki Dian. Terus ada pertanian organik juga, pertanian padi sehat yang ada di air madi di bawah. Itu kelompok petani SKima. Itu tanaman padi yang sementara ini sedang dalam proses persiapan untuk panen. Kita usahakan pas panennya ini pas di hari tanin nasional, bulan September. Jadi itulah berupa program-program yang kita jalankan di Minasa Utara, termasuk juga penanganan menyangkut dengan sampah plastik. Sampah plastik kita, kita punya 3 TPS 3R yang ada di keluruan air madi di bawah, air madi di atas, dan rap-rap. Jadi 3 TPS ini mengumpulkan sampah-sampah plastik yang dikumpul oleh warga, terus ditukar sembako di tempat-tempat TPS 3R kita. Salah satu juga ada di Kota Manado, di Kilo 5. Di sana itu TPS 3R kita yang terbesar yang ada di Manado. Itu yang menyangkut dengan program-program yang kita jalankan di Kabupaten Minasa Utara, dan juga ada yang di Manado. Program-program yang sendiri sudah berjalan berapa lama? Program kita ini sudah berjalan untuk TPS 3R, kita sudah berjalan 3 tahun ini, terus untuk yang stunting ini masuk tahun ketiga, kalau konservasi kita sudah cukup lama, mulai dari 2015 kita sudah menjalankan konservasi di Kakidian. Harapan dari Danon sendiri, dari Akuas sendiri, dengan kemanfaatan program-program ini untuk masyarakat? Artinya kemanfaatan ini bagaimana kita dapat menjaga lingkungan. Terutama juga dalam konservasi kita bagaimana warga mematuhi semua peraturan pemerintah juga, jangan sembarang menobang. Karena penanaman pohon juga ini butuh waktu untuk yang panjang, untuk kita siapkan sebagai wadah tempat penyerapan air. Dalam acara tersebut, setiap kecamatan diwakili oleh tim yang terdiri dari tiga anggota, yang umumnya adalah ibu-ibu dari PKK. Lomba ini menitik beratkan pada pentingnya gizi seimbang untuk membantu mengatasi masalah stunting yang ada. Mereka berkompetisi untuk mengatur piring yang berisi sayur, protein, nasi, dan buah dengan komposisi yang ideal. Curi lomba menetapkan kriteria penilaian yang meliputi kandungan gizi, keseimbangan porsi, penggunaan bahan lokal, dan biaya yang rasional per porsi. Karboli yang ada di dalam satu piringku. Setelah memeriksa isi piring dari setiap peserta, tim juri yang terdiri dari Diana Kesanti, Ellen Wiesan dari Dinas Kesehatan Gizi, dan Novita Kundiman, seorang ahli gizi, mengumumkan pemenangnya. Juara lomba isi piringku Kabupaten Minahasa Utara adalah TPPKK dari Kecamatan Kemah, Desa Tontalete, juara kedua oleh TPPKK dari Kecamatan Talawaan, dan TPPKK Kecamatan Likupang Barat meraih juara tiga. Novita Kundiman, salah satu juri ahli gizi menjelaskan kriteria dalam lomba isi piringku. Ini ada beberapa kriteria. Ini ada kelompok-kelompokan gizi yang pertama, kemudian ada keseimbangan porsi. Apakah porsi yang disediakan peran-peran usia 3 tahun, atau usia 3 tahun, apakah porsinya lebih kesegaran warna, bagaimana konsisten, kebersihan, itu yang terang perhatikan, kemudian rasa dan bau, serta penyiapan penggunaan bahan, seperti apa, itu yang perang-perangguna itu bersihkan. Sejauh ini yang ibu lihat dari kelompok-kelompok yang sudah sediakan ini, apakah sudah memenuhi syarat seperti kriteria itu? Sebagian besar, semua ada yang porsinya yang berlebihan, kemudian yang perbaiki, kemudian cara penyajian. Kalau anak nih bawa penyamai balik ke itu, kalau kayak ikan itu harus kiret, itu harus lepas dari tulang. Kalau ibu lia ini kekurangan bagaimana? Masih bahas. Apa yang harus perbaiki apa? Porsi, cara penyajiannya, seperti yang kita lihat tadi, harus lepas dari tulang, kalau untuk anak-anak balik, baik-baik saja siap untuk saji, seperti itu. Kemudian ada yang masih menggunakan pangan yang siap saji, tidak diolah, itu yang kita lihat tadi seperti itu. Kita tanya satu peserta, orang bilang satu kirim itu sampai 50 ribu, terlalu kemahalan mungkin. Terlalu mahal. Makanya kita bilang, ada yang bawa sejumbo apa ini. Apakah selesai enggak? Ya sudah susu, ada cola, ada buah, ada nasi. Jadi sebenarnya kalau disi piringku itu, hanya satu piring sebenarnya. Ada nasi, ikan, sayur, ini sampai tiga piring. Bukan isi piringku namanya, kalau dia sudah tiga piring, saya siang. Sebenarnya lebih hanto, apakah anak ini mampu enggak kasih aji sini? Seperti itu. Bu, ini kan kita orang mau, presiden yang baru, Prabowo Ibrangka, mau tetapkan makan siang gratis untuk anak-anak. Nah, dan kira-kira dengan porsi yang waktu di ban uji coba 15 ribu di Solo, bagaimana tingkat diisi kira-kira yang ideal sebenarnya? Jadi sebenarnya, lihat dari, kalau yang saya dikenal dulu, kalau yang di sekolah, keolahan Bantik, yang mungkin siang, ada ikan, kemudian ada kayak risol, tapi itu ada telur di dalam. Itu bagus sih, karena dia sumber protein itu tinggi. Jadi tinggi kok protein harus. Sebagai ahli gisi, Ibu melihat event seperti ini, apakah efektif untuk edukasi Ibu-Ibu untuk melihat kesehatan anak-anak mereka? Aduh, sangat bagus sekali. Dengan begini, Ibu-Ibu telah menjelaskan, oh Ibu ini yang kurang begini, oh ini kekurangannya di sini. Jadi sebenarnya kita paham, ternyata kita paham, oh sus, nasi putih masih seimbang, kan masih kurang, kan itu ikan yang masih banyak, kan masih ada telur, masih ada sumber hewan yang lain, seperti ikan, kan tempe, semua kabati, ini dalam tahap utuh, yang namanya bati, yang ini, seperti itu. Ini dalam tahap utuh, jadi bagus ini ya? Bagus, sebenarnya. Vianer Ares dari Manengkel Solidaritas menyampaikan pentingnya mengkampanyekan program isi Piringku untuk menggantikan konsep 4 Sehat 5 Sempurna. Pada dasarnya, kami dari pihak negara sangat bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pencegahan stunting, khususnya di Kabupaten Indonesia Utara, di mana Kabupaten Indonesia Utara ini merupakan salah satu target kami dalam program pencegahan stunting. Untuk berbagai kegiatan pencegahan stunting telah kami laksanakan dari semenjak 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, dan setiap tahunnya kami mengambil satu hokus untuk dijadikan sebagai target sesaraan kami dalam program pencegahan stunting. Nah, di tahun 2024 ini ada berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan dan pusat kegiatan untuk Kabupaten Indonesia Utara ada di Desa Tontalete, Kecamatan Kema. Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut, ada satu kegiatan yang kami laksanakan di tingkat Kabupaten, yaitu Lomba Isipirinku, di mana tujuan kami untuk menyelenggarakan Lomba Isipirinku ini, yaitu untuk mengkampanyekan Isipirinku di kalahkan masyarakat. Karena dengan Isipirinku ini, dapat menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas. Isipirinku ini terdiri dari asupan gisi yang lengkap dalam setiap keluarga. Dengan pola asupan gisi yang lengkap dalam keluarga, dapat mengungkatkan gisi seimbang dalam keluarga, sehingga dalam keluarga bisa menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas. Dengan demikian, program stunting itu bisa teratasi dengan baik. Terima kasih. Kampanye kesehatan yang dikemas dalam bentuk Lomba ini akan menjadi agenda rutin tahunan yang akan digelar Manengkel Solidaritas, yang didukung penuh pendanaannya dari PT Tirta Investama Aqua Air Madidi. Tim Network News melaporkan. Terima kasih telah menonton!